Salam Pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Pemerintah daerah Kabupaten Nganju menggelar peringatan hari boyongan pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Nganju yang ke-144 sekaligus perayaan sedekah bumi Acara boyong ini melibatkan seluruh OPD di Kabupaten Nganju Upacara boyong Noto Projo dimulai dari pendopo alun-alun Berbek menuju pendopo KRT Sosro Kusumo Kabupaten Nganju PJ Bupati Nganju Sri Handoko Taruna bersama Forkopimda Nganju Jajaran OPD, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat termasuk sejarawan dan pekiat seni budaya hadir memeriahkan acara tersebut di alun-alun Berbek Mari kita ingat pesan Bung Karno Cas merah Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah bangsanya Dengan demikian bangsa kita akan menjadi bangsa yang terhormat di dunia internasional Karena banyak belajar dari keterpurukan di masa silam akibat terjajah Yang pada akhirnya bangkit menjadi negara yang besar dan maju dengan segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara Tentunya momentum ini juga menjadi penyemangat bagi warga Kabupaten Nganju Dengan sejarah perjalanan pemerintah Kabupaten Nganju Yang begitu luar biasa Bisa sama-sama kita pedomani menjadi semangat Gotong royong, guyuk rukun Untuk bangun Nganju Kirap boyongan tahun ini terlihat lebih meriah Dengan keterlibatan semua pejabat di pemerintahan Kabupaten Nganju Pengusaha dan tokoh masyarakat Nganju Mereka menggunakan pakaian luri dan diarak menggunakan dokar dari Berbek menuju Nganju Prosesi boyong noto projo dimulai dengan persiapan pusaka dari Balai Desa Berbek yang dipindahkan ke Pendopom Berbek Dilanjutkan dengan prosesi susulan dan sasrahan Upacara pembukaan boyong noto projo dimulai dengan tarian bedoyo Kemudian dilanjutkan dengan pemberangkatan boyong menggunakan kereta kuda menuju stadion Anjuk Ladang Dari sana kirap budaya dimulai dari Anjuk Ladang menuju tamannya Wiji Kemudian para peserta boyong turun dari kereta kuda dan melakukan lampaan noto projo menuju gerbang Tugu Berhany ala Setelah sampai di depan Tugu, dilakukan prosesi buka lawang dan penyerahan pusaka yang diakhiri dengan sedekah bumi. Perayaan Boyong Noto Projo dan sedekah bumi Kabupaten Nganjuk tahun ini benar-benar milik masyarakat Nganjuk. Semua pihak yang terlibat merasakan kebersamaan dan kegembiraan. Tradisi Puraan Gunungan menjadi simbol penyatuan rakyat dalam semangat membangun negeri sambil merayakan hasil panen dan mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Saat diwawancarai di Pendopo KRT Sosro Kusumo Kabupaten Nganjuk, PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan, Boyong Noto Projo adalah suatu penanda bahwa Kabupaten Nganjuk pernah berpusat pemerintahan di wilayah Berbek dan berpindah ke Kabupaten Nganjuk. Ini adalah suatu penanda bahwa Kabupaten Nganjuk pernah dulu berpusat pemerintahan di wilayah Berbek dan hari ini berpindah di Kabupaten Nganjuk. Dan Boyong Noto Projo ini kalau menurut saya adalah bagaimana sejarah pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang hari ini kalau kita beringati sudah 144 tahun kita melakukan pemindahan pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk. Ini juga suatu penanda untuk semangat di Kabupaten Nganjuk bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki sejarah perkembangan pemerintahnya juga luar biasa dan melalui Boyong Noto Projo dan Sedekah Bumi ini juga merupakan wujud syukur masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk menikmati kesejahteraannya, menikmati pembangunannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, Sri Handari Ningseh, mengatakan tujuan diadakannya Boyong ini adalah karena awalnya pemerintahan Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Dengan adanya Boyong, perekonomian yang ada di Nganjuk otomatis semakin meningkat dan derajat perekonomian masyarakat di Kabupaten Nganjuk akan meningkat. Terima kasih kepada semuanya. Hari ini sudah dilaksanakan dengan pemerintahan dari Berbek, Kabupaten Nganjuk. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Benji Bupati, Alhamdulillah ini tadi jalan lancar. Mudah-mudahan nanti semua, nanti kenapa tujuannya nanti diadakan ini karena memang diadakan Boyong itu awalnya kan dari letak di Berbek yang berbek yang jauh dari semua yang ada di Boyong. Dan yang kedua perekonomian yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Benji Bupati tadi, perekonomian nanti yang ada di Nganjuk otomatis dengan Boyongnya dari Berbek ke Nganjuk itu akan semakin meningkat. Dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk ini akan lebih meningkat derajat perekonomian. Hari ini peserta itu banyak. Kalau di total semua peserta yang mengikuti ini, itu 1.200 peserta. Kalau dari jumlah urutan itu memang tadi ada 91 urutan. Tapi kalau di lihat dari jumlah peserta itu 1.200. Ini sudah cukup banyak juga untuk tahun. Karena pada tahun, kalau tahun kemarin memang tahun pertama, karena apa sesuai dengan SK PLT Bupati yang disampaikan tadi, yang ditandatangani pada tengah 17 Juni 2022, itu Boyong ini baru dilaksanakan yang kedua kalinya. Tahun 2023 kemarin dan 2024 ini tahun kedua melaksanakan Boyong Berita. Karena memang SK PLT Bupati waktu itu, SK nomor 200 pada tanggal 17 Juni 2022 itu baru ditandatangani oleh Pak PLT Bupati Nganjuk. Waktu itu Pak Kamar Hen yang menandatangani itu. Dan Alhamdulillah 2002 terlaksana yang pertama dan ini adalah terlaksana kedua, walaupun ini adalah Boyong yang ke-144. Dari Nganjuk, Salsa melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa bila izin ulur diri dan sampai jumpa.